Halo guys, balik lagi dalam channel gue. Guys, untuk video gue hari ini, gue ingin menceritakan satu kasus tentang seorang wanita pembunuh berdarah dingin. Dimana dia menjadi otak pembunuhan kepada tiga orang sekaligus dan salah satunya adalah anak berusia 4 tahun. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dari sebuah keluarga, suami bernama Ritwan Simbolon berusia 31 tahun dan istrinya bernama Dona Sitorus berusia 30 tahun. Dari pernikahan mereka, mereka pun telah dikaruniai tiga orang anak yang bertempat tinggal di desa Palayang, RT 03, kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Kala itu, sang suami berpamitan akan pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Tinggallah Dona Sitorus bersama dengan ketiga anaknya. Pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, setelah urusan pekerjaannya selesai, Ritwan segera kembali menuju rumahnya. Saat di dalam perjalanan sekitar pada jam 13.00 siang harinya, dia menerima telepon dari sang istri yang meminta izin untuk pergi ke pasar Tebo untuk berbelanja dan mengajak anaknya yang masih berusia 4 tahun bernama Nikonius Iraldo Simbolon diantar oleh tetangga yang bernama Ita Susanti berusia 44 tahun. Lalu mereka pergi mengendarai motor berwarna hijau dengan plat nomor BH 5464 CF yang sebelumnya Dona pun sudah menitipkan anak pertama dan bungsunya kepada tetangga. Hingga malam tiba pada jam 23.00, tibalah Ritwan di rumahnya. Namun rumah pun tampak sepi dan dia pun diberitahu oleh tetangga jika istri, anak dan Ita belum kembali ke rumah dari pasar. Ritwan yang kaget mendengarkan kabar tersebut, dia pun bergegas untuk menelpon ponsel sang istri. Tetapi ponselnya pun tidak aktif, dia pun segera pergi ke pasar Tebo untuk mencari sang istri. Tetapi pencarian itu pun tidak berbuah hasil dan mereka semua hilang secara misterius. Dia bergegas melaporkan orang hilang kepada pihak kepolisian di mana istrinya memiliki ciri-ciri tinggi badan 167 cm, berat badan 60 kg, rambut lurus hitam, wajah berbentuk oval berkulit hitam. Sementara anaknya berkulit putih dengan rambut lurus. Dengan adanya laporan itu, polisi bergegas melakukan pencarian. Tetapi usaha polisi pun tidak berhasil dan keberadaan dari ketiganya pun belum diketahui di mana rambanya. Ritwan sudah mencoba menghubungi atau mendatangi sana keluarga, namun tetap saja tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Ketika sudah memasuki hari keempat, baik pencarian dari pihak kepolisian atau pihak keluarga hilangnya donasi terus belum berhasil ditemukan. Hingga waktu pun terus berlalu. Saat memasuki hari ke-10, pada hari Senin tanggal 6 November 2017, berlokasi di sebuah ladang sawit PT. Tepil Afdelin, satu desa kandang. Ada seorang pria bernama Situ Morang, hendak memanen sawit, namun aktivitasnya pun terganggu dan terhenti. Saat mencium, aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Didorong rasa penasaran, dia pun mencoba mencari sumber bau tersebut. Hingga akhirnya, dibalik rimbunnya ladang sawit, pencarian si Tung Morang pun terhenti dan terkejut. Saat menemukan tangan, kaki, dan kepala yang sudah terpisah. Ada yang sudah menjadi kerangka, dan ada yang sudah dalam kondisi mengering. Dengan adanya temuan itu pun, segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi bergegas menuju ke lokasi pelaporan. Setibanya polisi di lokasi, polisi menemukan adanya dua tubuh yang sulit dikenali, dengan kondisi tubuh yang sudah terpisah. Namun polisi pun tidak bisa memastikan apakah kedua korban ini adalah korban mutilasi atau ada penyebab lainnya yang membuat anggota tubuh korban terpisah. Keduanya pun ditemukan dalam jarak berdekatan sekitar radius 100 meter. Tubuh korban pun segera dievakuasi ke rumah sakit, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada keesokan harinya, tanggal 7 November 2017, pihak kepolisian pun datang kembali ke lokasi tersebut dengan tujuan untuk melakukan olah TKP dan penyisiran mencari bukti dan petunjuk. Ternyata, usaha polisi pun berbuah hasil. Berjarak 380 meter dari lokasi temuan, polisi berhasil menemukan sebuah motor berwarna hijau. Dan saat dicek, ternyata di dalam bagasi motor ditemukan sebuah dompet bermotifkan bunga-bunga. Di dalam dompet tersebut ditemukan adanya uang, buku tabungan, dan KTP. Dimana KTP itu atas nama Dona Sitorus. Dengan adanya petunjuk tersebut, jika kedua korban itu adalah orang hilang yang telah dilaporkan. Dan itu pun diperkuat jika plat nomor pada motor sesuai dengan yang dilaporkan. Terungkapnya, identitas dari korban menjadi langkah awal polisi melakukan penyelidikan. Namun, dari hasil temuan yang ditemukan hanya dua korban dengan ukuran kerangka dewasa. Sementara, dimana anak berusia 4 tahun itu berada. Pada sisi lainnya, hasil forensik pun menemukan jika tubuh kedua korban ditemukan adanya sayatan pada anggota tubuhnya. Tetapi, kedua korban bukanlah korban mutilasi. Lantaran ditemukan adanya bekas gigitan dan bekas koyakan dari binatang buas. Ada dugaan jika tubuh bocah 4 tahun itu menghilang, dimakan, atau dibawa oleh hewan buas. Polisi pun terus mendalami kasus tersebut dan memburu pelaku kejahatan. Polisi segera meminta keterangan dari beberapa orang saksi yang terkait dengan korban. Pada kasus ini, polisi sangat kesulitan untuk mencari petunjuk. Namun, polisi pun terus mendalami kasusnya. Hingga 18 hari, proses penyelidikan polisi baru bisa mengkerucutkan kepada tiga nama yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Diketahui jika ketiganya merupakan karyawan PT. Tepil dan masih bertangga dalam ruang lingkup mes PT. Tepil. Dan diketahui terduga pelaku bersama dengan korban hingga akhirnya mereka pergi bersama. Dan dalam penyelidikan polisi, polisi menemukan adanya saksi warga. Ternyata ada yang melihat dan sempat berbincang dengan korban. Saat itu, korban diduga sedang mencari alamat. Dimana korban pun sempat menanyakan alamat ke beberapa warga yang diduga korban sudah janjian akan bertemu. Dan saat pertemuan itulah korban dibunuh. Ketika akan dilakukan penangkapan, jika ketiga terduga pelaku ini pun telah menghilang. Dari hasil pelacakan polisi diketahui, salah satu terduga pelaku berada di Sumatera Utara, kampung halamannya. Polisi berhasil menangkap seorang wanita muda bernama Wirani Laiya, berusia 25 tahun. Dari hasil interogasi diketahui, jika dialah bukan pelaku pembunuhan, melainkan otak pembunuhan. Dan mengakui jika pembunuhan itu dilakukan oleh dua orang suruhannya, yang bernama Arman berusia 18 tahun dan Pandi berusia 19 tahun. Mereka merupakan karyawan PT Tepil. Polisi pun segera melakukan pengejaran kepada kedua pelaku. Namun ternyata, polisi mendapatkan informasi dari warga yang telah melihat keduanya berada di sebuah perkebunan kelapa sawit milik warga Tebing Tinggi Ule di Kecamatan Tanatumbu, Kabupaten Bungo. Saat disergap, keduanya pun berhasil ditangkap. Berdasarkan pengakuan Wirani, kejadian mengerikan itu bermula dari bisnis yang dijalankan oleh pelaku dan korban Dona Sitorus. Korban menyerahkan uang 30 juta untuk diputarkan oleh pelaku dalam bisnis rentenir. Awalnya, semua berjalan lancar dan memperoleh keuntungan 6 juta rupiah. Namun ternyata pelaku ini hanya diberikan uang 200 ribu rupiah dari perjanjian 3 juta dari keuntungan. Pelaku pun sempat menyuruh Pandi dan Arman untuk membunuh korban. Tetapi keduanya pun sempat menolaknya. Tidak lama berselang, korban kembali memberikan uang 28 juta kepada pelaku lantaran sudah merasa kesal hingga yang diputarkan hanya 15 juta rupiah. Sedangkan 13 juta rupiahnya digunakan oleh pelaku. Pada tanggal 23 Oktober 2017, korban meminta uangnya kembali dan pelaku hanya memberikan uang 15 juta rupiah. Pelaku beralasan jika yang 13 juta rupiahnya sedang diputarkan di daerah Simpangkubu. Selang 3 hari kemudian, pada tanggal 26 Oktober 2017, korban datang ke rumah pelaku untuk menagih sisa uang 13 juta rupiah dan pelaku mengajak bicara di rumah korban. Saat di rumah korban itulah, pelaku mengakui jika uangnya sudah habis digunakan untuk kebutuhannya. Korban Dona yang mendengarkan pengakuan dari pelaku langsung marah dan melontarkan nama binatang dan sedikit rasis, merasa sakit hati dan dendam dengan ucapan itu. Lalu pelaku pun mengarahkan korban untuk mengambil uangnya di daerah Simpangkubu dan korban pun menyanggupinya. Akhirnya pelaku Wirani pun pergi duluan ke lokasi menggunakan motor dan ketiga korban menyusul menggunakan motor juga. Ternyata tujuan pelaku ini menuju tempat kerja dari Arman dan Pandi. Setibanya di sana, pelaku segera menyuruh keduanya untuk membunuh korban. Lantaran korban yang sudah mengarah ke lokasi, akhirnya keduanya pun menyanggupi untuk membunuh korban. Dan kedua eksekutor ini pun membawa egrek yang biasa digunakan untuk memotong buah sawit lalu bersembunyi di jalan Simpang Nenek. Tidak lama berselang, terdengarlah suara motor mendekat dan ketiga korban pun datang lalu bertemu dengan pelaku Wirani. Ketiga korban berjalan mengikuti pelaku Wirani di mana lokasi itu tempat persembunyian dari kedua eksekutor. Tanpa adanya perintah lagi, keduanya pun keluar dari tempat persembunyiannya. Tanpa basa-basi, Pandi langsung melayangkan egrek ke lahir korban Dona hingga terpisah kepala dari tubuh korban. Sementara pelaku Arman melayangkan egrek ke dada korban Ita. Tetapi korban Ita pun masih berdiri. Pelaku Pandi segera memukul kaki korban yang membuatnya terjatuh lalu pelaku Arman segera membelah perut korban Ita hingga isi perutnya pun terurai. Niko, anak berusia 4 tahun itu pun berlari menghampiri pelaku Wirani dengan memanggil Tante, Tante, Tante dengan penuh ketakutan yang di mana mereka pun sudah saling mengenal. Setelah korban Dona dan korban Ita sudah tidak bernyawa, pelaku Wirani segera memukul kepala belakang korban Niko hingga terjatuh telungkup dan menyuruh Arman untuk membunuhnya. Arman pun menginjak-ginjak tubuh korban yang di mana korban ini sempat muntah darah. Lalu, Arman membelah tubuh Niko menggunakan egrek hingga tergurailah isi perut anak tidak berdosa itu. Setelahnya, menggunakan grobak mereka menumpuk tiga korban lalu membuangnya ke jurang. Setelah itu, membuang motor korban dibalik rimbunnya semak-semak ladang sawit. Pelaku sendiri mengakui jika motifnya adalah sakit hati dengan perkataan korban. Dan kedua eksekutor diberikan uang 400 ribu rupiah dari janji yang akan diberikan 2 juta rupiah. Kasus ini pun disidangkan di pengalaman negeri Tebo. Pada kasus ini, dikategorikan pembunuhan berencana dan pembunuhan berantai serta digolongkan sangat sadis. Saat di dalam penjara, Wirani otak pembunuhan memutuskan untuk pindah keyakinan menjadi mu'alaf. Jaksa menuntut ketiganya dijatuhi dengan fonis mati. Pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2018, ketiga pelaku dijatuhi fonis seumur hidup. Jujur guys, gua kok ngerasa kesel banget sama fonis hakim. Padahal apa yang dilakukan oleh ketiga pelaku sudah sangat mengerikan. Pantas sekali untuk mendapatkan fonis mati. Mungkin ke depannya, hakim pengadilan perlu diikusertakan dalam proses rekonstruksi ulang pembunuhan sehingga hakim dapat menilai seberapa besar kejahatan dari pelaku pembunuhan yang membuat hakim dalam mengambil keputusan bisa tepat sasaran. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua, oke? Terima kasih telah menonton!